Intro Makasih hari ini Sesuai indangan Dari Kabang Humas Untuk Bandung Jawa Dapat giliran dari Kejabatan Nendir Perkenalkan Nama saya Umba Rinaldi Siahak Jabatan Sekretaris Kecamatan Hadir Ijin dari Pak Camat Berhitung beliau Ada kegiatan Sesuai SPI juga Seperti dari Pak Ibu BKD Berkaitan dengan Diplad Manager Minerial dan Belar Negara Mungkin itu perkenalan dari Kejabatan Hadir Anggap dilanjut Jauh-jauh Jauh-jauh-jauh Saya ingin Pak Camat Saya ingin Pak Camat Berkaitan ke Program strategis Berkaitan juga dengan inovasi Dan kolaborasi Yang di Kejabatan Nendir Yang kita canangkan sejak Dari 2-3 tahun kebelakang Sama camat yang namanya Program inovasinya Berupa tematik Ada 5 program utamanya Yang pertama Berkaitan dengan Kegiatan penertiban PKL Termal kita sebut dengan Salud Salud itu penjangan dari Senin Andir libur Untuk terpi Jadi Senin Andir libur Untuk terpi Menantinya Setiap Senin Seluruh kawasan ruas jalan Kawasan Yang Dilalui Laluintas Yang menggunakan Ruas jalan Di kawasan Andir Ada Diharapkan Tidak Melaksanakan Usaha Informal Di Baujalan Maupun di Teratuan Yang kedua Selasa Selasa kita Punya tagline juga Yang Bersinergis dengan Juga sepokok Dan fungsi Kecamatan Dan 6 kelurahan Di Kecamatan Andir Kita sebut dengan Subur Selasa Iya Selasa Sudur Hulus Bunga Masa Itu Resip Jadi Itu Kaitan dengan Fungsi Dan fungsi Ekbang LH Untuk Menanam Mengajak Warga Berbunga Kembalikan Bandung yang Berbunga Sejuk Dan Subur Yang Ketiga Rabu Sambut Jadi Wajib Dari Pimpinan Baik Camat Maupun Murah Melakukan Pembinaan Ke Sekolah-sekolah Mengajar Anak sekolah Mengajar Warga Di sekitar Sekolah Ikut Berbersih Ikut Melakukan Penanaman Pengijauan Di sekitar Sekolah Mencapai Suatu Tingkat Lingkungan Hidup Yang Nyaman Kamis Kamis itu Kita sebut Kampus Tematiknya Kampus Kamis Andir Melaksanakan Penertiban Untuk Taktik Kampus Kampus Kamis Andir Melaksanakan Penertiban Jadi Leading Sektornya Dikasih Ketentraman Ketertiban Di tingkat Kecamatan Berikut dengan Limas Itu Melaksanakan Penertiban Baik Itu Penedakan Terda Maupun Penyalahan Peruntukan Bangunan Maupun Terhadap Ijin-Ijin Yang ada Digulakan Dari Pencob Untuk Melaksanakan Penertiban Contoh Berkaitan Dengan Gorong-gorong Berkaitan Dengan Fabrik Limbahnya Baik P3 Maupun Yang Kebersihannya Dijaga Selalu Terakhir Jelas Jumat Jelas Saya lupa Rumus Jelas Tapi Kaitan Itu Tadi Kampus Kalau Penertibannya Jelasnya Eksekusinya Untuk Eksekusi Limbah Eksekusi Gorong-gorong Eksekusi Terhadap Aliran Sungai Yang Sinergitas Dengan Program Tahun Ini Citarum Harum Itu Mungkin Selain Itu Dari Lima Tersebut Yang Dikaitkan Dengan Dengan Program Tematik Itu Kita Selalu Mendukung Dari Kegiatan Kegiatan Dari Setiap Senin Rabu Jumat Untuk GPS Terakhir Kampung Sampang Kemudian Kita Tetap Juga Melakukan Apa Namanya Mapai Lembur Kemudian Ada Warmis Ada Ada Penataan Penataan Masjid Termasuk Musolah Dari Keagamaan Mungkin Itu Ada Pertanyaan Rabu Sambut Sambut Itu Harus Buka Kamus Ya Apa Bapak Silahkan Saja Itu Biar Nggak Salah Kamus Ini Sudah Tua Bu Nanti Fotokopi Ya Fotokopi Lagi Unsur Unsurnya Kebetulan Tadi Malam Kita Coba Diskusi Dengan Dapatkan Kasubak Dengkasi Termasuk 6 Kelurahan Tematik Yang kita Lakukan Nanti Ada Diterkulis Disini Ada Juga Program Jumling Jumat Keliling Supling Itu Dari Tunggak Pengkok Selain Itu Dari Tiga Pilar Kita Lakukan Program Strategis Yang Berkaitan Dengan Mengajak Mengajak Tiga Pilar Baik Dari Danramil Jajarannya Polsek Dan Jajarannya Melakukan Apel Bersama Sinat Kita Selaturahmi Mengidentifikasi Masalah Di Kawasan Handir Mungkin itu Bu Ada lagi Bu Yang Citarum Harum Harum Pelaksananya Gimana Citarum Iya Untuk Citarum Harum Kita Arahan Dari Satgas 22 Citarum Harum Eh Maaf Saya Belangi Untuk Citarum Harum Arahan Dari Satgas 22 Yang Ditenggarai Dari Subsub Satgas Citarum Harum 02 Wilayah Andi Dan Cicendo Kita Melaksanakannya Kemarin Diseminasinya Sudah Sudah Di BPK Penabur Namun Secara Pelaksanaan Di Lapangan Pembersihan Aliran Sungai Baik Baik Di Anak Sungai Maupun Cicet Sungai Citarum Sudah Tiga Kali Di Kawasan Kuran Campaka Maupun Di Kebenjerup Titik Rawan Untuk Citarum Harum Ada Tiga Lokasi Sebetulnya Di Keluran Campaka Kelurahan Maleber Maupun Kelurahan Kemenjerup Setiap Jumat Sama Tiga Pilar Waktor Tingkat Tiga Sungai Sudah Tingkat Namun Itu Bu Sungai Apa Sungai Citata Sama Cibarum 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 Sama Citepus Kali Citepus Citepus Cibarum Untuk Kebenjerup Kali Citepus Kalau yang Cibarum Ada Dua Kelurahan Kecampaka Dan Maleber Hasilnya Kita Lihat Dari Dari Apa Namanya Dari Storical Storical Dua Tiga Tahun Terakhir Kalau Kita Berbangga Dan Dapat Dapat Apa Reward Atau 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 Partisipatifnya Kalau Kejadian Tahun lalu Di daerah Hulu Di Seberang Kecamatan Cicendo Tengahnya Andir Hilirnya Di Bacip Sama Astana Anjar Banjir Andir Tidak Cuma Denangan Padahal Air mengalir Dari atas Kebawah Mungkin Karena Kumpulan Dari Sampah Dari Tiga Pasar Pasar Waringin Pasar Andir Pasar Ceroe Paling Besar Benar Namanya Air Mengalir Dari Hulu Kehilir Artinya Kita Gencar Dengan Warga Partisipasi Masyarakat Berikut LKK Baik Karang Taruna Termasuk LPM Sangat Bagus Relatif Baik Untuk Membersihkan Lingkungan Terutama Aliran Sungai Aliran Sungai Yang Berdampak Ke Hilir Sekara Seremonial Sudah Diresmikannya Diresmikan oleh Diresmikan oleh Kota Di Kawasan Sudirman Dari Titik Persimpangan Kebonjati Sudirman Sampai Ke Batas Kota Gapura Sudirman Jamika Itu Kawali Kota Tapi Yang Untuk Wakil Wali Kota Di Sepanjang Pasar Waringin Jalan Waringin Untuk Titik Rawan Yang Lain Berkembang Multipli RFP Jalan Raja Wali Jalan Arun Jalan Arjuna Sampai Ke Kebonjati PKL Malam Yang Yang Apa Namanya Yang PKL Kuliner Kuliner Malam Tambahan Untuk Andir Tahun lalu Secara Seremonial Sudah Ada Satu Wisata Wisata Destinasi Kuliner Canatau Canatau Itu Spesifik Andir Sudah Sehingga Andir Tidak Melaksanakan Kuliner Naik Karena Ada Wisata Wisata Destinasi Wisata Destinasi Tujuan Kota Bandung Melalui Bandung Canatau Di Kawasan Permabah Jalan Kelenteng Harapannya Nanti Dari Komunitas Ini Berkembang Untuk Melaksanakan Kuliner Naik Kita Di Kawasan Jalan Garuda Nanti Bertambah Bertambah Terus Untuk Menciptakan Suatu Indeks Kebahagiaan Lebih Baik Yang Selama Ini Relatif Negatif Dari Bahasa Kansurpey Kita Akan Memangkan Selain Bandung Canatau Atau Bandung Mencinan Kita Kuliner Naik Di Kecamatan Andir Ini Bu Buat Warga Yang Cainatau Memang Ada Ada Unsur Teknis Teknologi Informasi Yang Terbatas Limitatif Karena Berkaitan Dengan Unsur Unsur Masuk Atau Perkuali Untuk Konsumer Raisenya Memang Komunitasnya Memang Dari Menengah Menengah Keatas Namun Itu Sudah Dari Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Sudah Ditetapkan Wisata Destinasi Kecamatan Andir Dan Dilancing Secara Ceremonial Oleh Pak Wali Kota Tahun ini Kita Coba Cimindi Cimindi Cuma Permasalahannya Di Tahannya Pengguna Jadi Hanya Sebatas Penghijauan Atau Green Office Saja Kita Lakukan Green Garden Di Cimindi Karena Peruntukan Lahannya Pemilikan Lahannya Masih PTKI Sehingga Masih Kita Dari Tim Penggerak PKK Kecamatan Andir Masih Tahap Reboisasi Atau Pemampatan Lahan Untuk Penghijauan Aja Di Sekitar Taman Cimindi Di Bawah Playover Cibarun Yang Kita Intip Yang Lain Garuda Masih Senketa Lahan Di Kawasan Lapangan Itu Ada Dua Titik Yang Kedahuluan Kedahuluan Dengan Cicendo Dengan Taman Taman Pelanginya Taman Cicendo Sebenarnya Andir Tidak Taman Yang Representatif Seperti Kecamatan Kecamatan Lain Regol Punya Taman Pelangi Cendo Punya Taman Hijatayu Bandung Punya Malun Jumbrung Punya Andir Yang Etalase Kota Bandung Di Pintu Masuk Dari Barak Itu Belum Punya Karena Berkaitan Dengan Aset Tahan Assalamualaikum Waalaikums Waalaikums Warahmatullahi 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 Taman 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 Sani selamat menikmati